Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pelataran Senayan, kawasan Gerora Bung Karno GBK Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Puan sempat berkelakar saat ditanya awak media soal pertemuannya dengan Ahaye. Kayak sama siapa aja? Orang akrab kok, kata Puan di pelataran Senayan GBK Jakarta. Pertemuan terjadi usai Puan dan Ahaye melakukan olahraga masing-masing. Puan berjalan kaki dari kediamannya di Jakarta Selatan, sedangkan Ahaye olahraga di kawasan Car Free Desief di Sudirman, Kamri. Keduanya lalu bertemu di pelataran Senayan. Ahaye dan Puan tampak saling berjabat tangan, mengacuhkan jempol, berbincang sejenak, hingga tertawa bersama di depan awak media. Para elit kedua partai pun saling berteriak riuh dan tepuk tangan saat keduanya pertama kali bertemu. Puan juga menyapa para elit Partai Demokrat lain yang hadir dalam pertemuan itu. Sehat ya Bu, terima kasih banyak, ucap anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Keduanya lalu masuk ke dalam restoran untuk melakukan pertemuan tertutup. Ahaye dan Puan direncanakan akan melakukan konferensi pers, usai pertemuan. Turut hadir dalam pertemuan Sekjen PDIP Hasto Cristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Hurianto, dan Politikus PDIP Andreas Hugo Priera dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat hadir anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teku Riafki Harsya, Ketua DPP Partai Demokrat Jensen Sipindaon, anggota DPR Didik Mukrianto. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan pertemuan Puan Dengahaye akan membuka komunikasi politik PDIP dan Partai Demokrat. Hasto mengatakan, dengan pertemuan ini akan terbuka ruang dialog yang lebih besar di masa depan. Intinya pertemuan tersebut akan melakukan dialog tentang berbagai arah masa depan dan juga komunikasi di antara kedua parpol di mana dengan komunikasi ini akan terbuka suatu ruang-ruang dialog yang lebih besar, jelas Hasto di Jakarta, Sabtu 17 Juni 2023. Terima kasih sudah menonton Ada News. Jangan lupa subscribe, like dan share.